Anggota DPR RI Fiman Subagio bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengadakan pelatihan pembuatan pakan ikan bagi masyarakat perikanan di Kabupaten Pati. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakan ikan lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kegiatan ini diikuti oleh para pelaku usaha perikanan dan kelompok tani di Pati. Kegiatan dikelar selama dua hari. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat perikanan di Pati dapat memproduksi pakan ikan sendiri dengan kualitas yang baik dan harga yang lebih terjangkau. Pelatihan ini tujuannya adalah agar masyarakat itu bisa membuat inovasi. Inovasi pakan-pakan alternatif yang berbahan paku lokal tentunya itu bisa dioptimalkan dalam rangka untuk mencari pakan alternatif yang murah. Karena pakan ikan ini juga sama halnya dengan benih. Dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, terutama seperti pakan ikan, pakan ikan itu sejumlah mahalnya dengan pabrikan ini. Kalau kita bisa membuat pakan sendiri, mandiri, insya Allah, pembudidaya di Kabupaten Pati itu bisa makmur. Anggota DPR RI fraksi Partai Kolkar, Firman Subakio menjelaskan, hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi usaha para petani, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Tim Liputan, Cahaya TV